Parade Maulid Hapsi warnai malam ketiga Festival Balangan 2024 Festival Balangan 2024, masyarakat tumpah ruah saksikan penampilan Rita Sugiyarto Lomba Pesensial Sasirangan, Semarakan Festival Balangan 2024 Peringati HKG PKK ke-52, TPPKK Balangan gelar Jamborekader Koshyandu Pemkap Balangan, peringati Maulid Nabi sekaligus serahkan bonus umrah bagi juara MPK NDX AK, sukses hibur masyarakat di penutupan Festival Balangan 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa Sayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media senter pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Laila Munajat Berikut Batarabangan selengkapnya Malam ketiga Festival Balangan 2024 diwarnai dengan kegiatan keagamaan berupa parade Maulid Habsi yang berlangsung di Komplek Perkantoran Tugu Maritam Paringin Selatan, Minggu 15 September 2024 Malam ketiga Festival Balangan 2024 diwarnai dengan kegiatan keagamaan berupa parade Maulid Habsi yang berlangsung di Komplek Perkantoran Tugu Maritam Paringin Selatan Minggu 15 September 2024 Koordinator pelaksana Festival Padil Iki menjelaskan bahwa acara ini diadakan untuk memperingati bulan Maulid dengan menghadirkan perwakilan dari seluruh kecamatan di Balangan Padil berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi serta menyadarkan generasi muda bahwa Festival Balangan tidak hanya berfokus pada hiburan duniawi Macam variasi, syair-syair harapannya bisa menggugah juga para anak muda bahwasannya di Festival Balangan tidak hanya hiburan-hiburan duniawi Kak tetapi tentunya juga ada diselipi tentang keagamaan yaitu seperti maling di parade Habsi rasa syukurnya setelah terpilih untuk mengikuti parade Maulid Habsi di Festival Balangan 2024 menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk syiar islam melalui salawat Siti juga mengajak semua kalangan baik anak muda maupun orang tua untuk mencintai salawat Nanda Yuliarti dan juru kamera Masita melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan memadati area Festival Balangan 2024 di Komplek Perkantoran Tugumar Hitam, Paringin Selatan, Senin 16 September 2024 Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan memadati area Festival Balangan 2024 di Komplek Perkantoran Tugumar Hitam, Paringin Selatan, Senin 16 September 2024 Acara yang berlangsung meriah ini menghadirkan artis ibu kota Rita Sugiyarto sebagai bintang tamu yang berhasil memungkau para penonton Penampilan Rita Sugiyarto dengan beberapa lagu andalannya seperti Iming-iming, Dua Kursi, Pacar Dunia Akherat, dan oleh-oleh syukses mengejar masyarakat balangan bergoyang dan menikmati malam yang penuh keceriaan Festival Balangan yang bertujuan untuk umum secara gratis bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal OMKM setempat memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah Selain itu, festival ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan pariwisata Kabupaten Balangan agar lebih dikenal secara luas Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi mengimbel agar penonton tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama acara berlangsung Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk panitia, pihak keamanan, serta pemerintah daerah yang mendukung penuh kesuksesan festival Balangan 2024 Diketahui festival ini akan ditutup pada 18 September 2024 dengan penampilan spesial dari NDX AK yang diperkirakan akan kembali menarik ribuan penonton untuk hadir Abdul Halim dan jurukamera M4 Lirahman melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Festival Balangan 2024 kembali dimeriahkan oleh Lomba Passion Show Sesirangan yang menjadi salah satu sorotan utama acara tahunan ini Selasa 17 September 2024 Festival Balangan 2024 kembali dimeriahkan oleh Lomba Passion Show Sesirangan yang menjadi salah satu sorotan utama acara tahunan ini Selasa 17 September 2024 Enam pasang peserta dari berbagai instansi tampil anggun dan penuh percaya diri dalam balutan kain sesirangan kain tradisional khas Kalimantan Selatan yang berlangsung di komplek perkantoran Tugu Maritam Kecamatan Parieng Selatan Acara dimulai dengan para adil yang memukau oleh para peserta memperlihatkan beragam busana sesirangan yang kreatif dan modern Lomba Passion Show ini diikuti oleh beberapa instansi diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kantor Kementerian Agama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kejamatan Paringin Selatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bangkal Sojabang Paringin Setiap peserta berlomba menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung dengan berbagai krateria penilaian yaitu penguasaan panggung, busana, rias wajah serta kesarasian gerak dengan iringan musik Setelah melalui penilaian dari Dewan Juri Bangkal Sojabang berhasil menduduki posisi tertinggi sebagai juara satu dengan nilai 556 Disusul Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan nilai 540 dan juara tiga berhasil diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dengan nilai 539 Bangkal Sojabang berhasil mencuri perhatian dengan penampilan yang menawan memadukan unsur tradisional dan modern secara sempurna Lomba Fashion Show ini tak hanya menjadi ajang pamer busana kain sesirangan tetapi juga wujud nyata pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi Randa Yuliati dan Juru Kamera Masita melaporkan untuk Medisenter Pemerintah Kabupaten Balangan Dalam rangka memperingati hari kesatuan gerak PKK ke-52 Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Balangan mengadakan jamborekader posyandu tingkat Kabupaten di halaman sekretariat PKK Paringin Selatan Selasa 17 September 2024 Dalam acara tersebut Bupati Balangan Abdul Hadi turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas peran aktif PKK dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Balangan Abdul Hadi menekankan pentingnya kesatuan gerak PKK dalam membangkitkan semangat pembaharuan serta meningkatkan daya kreativitas dalam pemberdayaan keluarga Setelah memberikan sambutan Abdul Hadi menyerahkan bingkisan penghargaan kepada 8 perwakilan kader posyandu sebagai simbol apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam melayani masyarakat Di momen peringatan ini Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi bersama Ketua TPPKK Kecamatan turut mempererat kebersamaan dengan menyanyikan lagu Balanganku Dapun untuk acara jamborek diikuti oleh 120 peserta terdiri dari 80 kader posyandu perwakilan 8 kecamatan di Balangan Para peserta berlomba dalam berbagai kategori seperti lomba penyuluhan kesehatan Lomba menyusun menu PMT untuk pesyandu remaja Lomba pengisian KMS atau buku kia Lomba cerdas remat Serta lomba penimbangan berat badan Dan pengukuran panjang badan sebagai bagian dari pemantauan pertumbuhan anak Nadia dan Juru Kamera Pahrina melaporkan untuk media sentar Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah 2024 Mesehi di Masjid Al-Akuar Balangan Peringin Selatan Selasa 17 September 2024 Acara ini dirangkai dengan penyerahan bonus umroh dan hadiah lainnya kepada para kapilah Musabokah Tidawadil Quran atau MTK Meraih juara di tingkat Kabupaten Balangan dan tingkat nasional provinsi Kalimantan Selatan Peringatan diawali dengan pembacaan maulid Nabi yang dilantunkan oleh kelompok habsir Riyadul Muhyibin Diringi dengan lantunan ayat uci Al-Quran Pembacaan maulid dipimpin langsung oleh Piyayi Haji Muhammad SAW Bari Pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Muhyibin Dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sotikno Kepala Pelaksana BBBD Balangan Haji Rahmi Alim Ulama Tokoh Agama Serta tamu undangan lainnya Peringatan maulid Nabi ini bertujuan untuk mengenang kisah hidup Rasulullah SAW Serta meneladani sifat-sifat terpuji dan ajaran yang disampaikan oleh beliau Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sotikno mengucapkan selamat kepada para penerima bonus Yang telah berhasil meraih juara dalam MTK tingkat Kabupaten Balangan Di Kejambatan Teping Tinggi Dan MTK Nasional Tingkat Provinsi Kelimantan Selatan di Kabupaten Tapin Ia juga menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan maulid Nabi yang penuh berkah Dan berpesan agar tradisi peringatan maulid dapat tetap terjaga di tengah masyarakat Cara ditutup dengan ceramah agama oleh Kiyayi Haji Muhammad SAW Bari Yang menekankan pentingnya berserawat kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah dan upaya meneladani ajaran-ajarannya Abdul Halim dan Jurkamera M. Andri Maulana melaporkan untuk media sentar pemerintah Kabupaten Balangan Penutupan Festival Pariwisata Ekonomi Kreatif UMKM Yang berlangsung di Komplek Perkantoran Toguma Ritam Paringan Selatan Rabu 18 September 2024 berlangsung meriah Kehadiran grup musik NDH AK menjadi bintang utama yang sukses menghibur ribuan penonton yang membedati lokasi acara Kemeriahan begitu terasa ketika grup musik NDH AK naik ke panggung dengan membawakan lagu-lagu hit mereka Seperti Ditinggal Rabi, Cinta Tak Terbatas Waktu, Gelingen Mantan, dan Kim Chil Kapolen Ribuan penonton yang hadir dari dalam dan luar Kabupaten Balangan Bahkan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan turut bernyanyi bersama Menikmati alunan musik dari grup yang sudah memiliki banyak pengumat ini Acara penutupan festival ini juga menyuguhkan penampilan dari crowd reggae Band lokal yang berhasil menciptakan suasana santai dengan alunan musik reggae mereka Tak hanya hiburan musik, talian gentur yang dipersembahkan sebagai bentuk penyambutan tamu Juga ikut menambah kekayaan budaya yang ditampilkan dalam acara tersebut Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya sekaligus menutup acara Menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara ini Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama menikmati hiburan Abdul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Kemudahan Olahraga dan Perusata Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta KNPI Balangan Atas kerja keras mereka dalam menyelenggarakan festival ini Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TN4I, Dinas Perhubungan, Satpol PP Dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan selama acara berlangsung Tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan melaporkan Demikian Baterbangan edisi kali ini Saya Layla Munajat dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax